saya akan share bagaimana caranya kita ngeprint lewat komputer ditujukan kepada mesin fotocopy cara yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus mencatat dulu gateway yang ada di kantor tersebut caranya kita lihat icon disini icon Wifi nya open network wireless network connection detail ya baik Anda harus mencatat IP address nya berapa ini subnet mask default gateway DHCP nya sama DNS server ini ditulis saja di kertas yang mana nanti nomor-nomor ini akan kita gunakan untuk setting di sisi mesin fotocopy baiklah setelah Anda catat hari kita menuju ke mesin fotocopy kita sudah sampai di mesin fotocopy oh ya sebelum dilanjutkan saya ada memakai mesin fotocopy AR6000 Canon yang perlu anda perhatikan yang pertama adalah yang mana mesin fotocopy anda sudah terhubung ke jaringan wifi dengan menggunakan kabelan ini saya biasa menggunakan kabel jenis strike yang menghubungkan mesin fotocopy dengan modem di atas langsung kita akan menuju ke additional function untuk melakukan pengidentifikasi IP address yang tadi kita dapat dari komputer oke langsung saja additional function dengan system setting network setting kita langsung masuk ke IP IP address oke disini semuanya masih kosong kita akan mengisinya yang perlu diperhatikan bahwa IP address ini adalah unik yang tidak boleh sama antara mesin satu dan mesin yang lainnya kalau tadi di komputer kita catat 192 168 100.5 kita pindah memakai ini kita hapus backspace kita isikan 4 terus kita masuk ke bawahnya subnet mas box ID nya ada di poin terakhir dia sudah pasti subnetnya 255 255 255 0 gateway yang kita dapat dari komputer tadi kalau anda repotnya kita clear dulu clear C oke oke semuanya 0 192 166 eh maaf 192 168 100 1 selesai klik OK kita masuk DNS oh ini otomatis DNS nya oh ini otomatis DNS nya kita samakan dengan yang ada di komputer tadi 192 168 100.1 192 sekundernya 192 168 100.1 192 sekundernya 192 168 100.1 baik kalau semuanya sudah terisi oke saja kita akan melakukan ping untuk mengetes jaringan apakah IP yang di mesin ini sudah bisa masuk ke jaringan apakah IP yang di mesin ini sudah bisa masuk ke jaringan workgroup nya kita lakukan saja kita klik ping masuk ke jaringan langsung pakai anified mengulai tune oke untuk mengulai sampai ke jaringan langsung ke jaringan langsung ke jaringan apakah IP yang di mesin ini sudah masuk ke jaringan langsung ke jaringan pleasant ний152 kita masuk ke jaringan modification hari hitam dulu IP nya jika Anda menemukan kasus no response from the host ini coba terus sampai ketemu response from the host yang perlu Anda rupa adalah IP di angka terakhirnya kita akan coba lagi kita ganti kita masuk ke IP address lagi coba kita ganti 6 kita ping lagi 192.168.100 6 oke berarti tidak mau kita harus cari alamat IP yang lain baik setelah beberapa kali saya mencoba IP akhirnya saya ketemu di IP adres 192.168.100.7 oh ya sebagai tip bila mana Anda sudah memasukkan IP ini ada baiknya Anda matikan dulu mesinnya tunggu sekitar 5 menit baru nyalakan kembali oke mari kita coba untuk ping oke disini sudah respon kita coba yang gateway oke disini juga sudah respon artinya kita sudah bisa melakukan setting di sisi komputer mari kita menuju komputer sebelum install baiknya kita tahu dulu berapa versi operating system yang ada di komputer kita coba klik komputer klik properties disitu kita akan lihat berapa bit operating system yang kita gunakan nah ini di komputer komputer saat terlihat ada 32 bit jadi sangat penting ini untuk kita tahu software mana yang cocok kita langsung masuk ke device and printer setelah kita tahu berapa bitnya berarti kita akan menyocokkan software yang akan kita pakai ini saya habis dulu saya punya printernya klik add printer klik yang wireless nanti otomatis dia nyari ini ketemu adalah IP address dari mesin fotocopy yang tadi kita setting kita klik next tunggu sejenak nah ini kita pilih yang 5000-6000 PCL5 kita klik have a disk browse saya sudah menyiapkannya di desktop mesen IR 5032 bit klik saja driver terus nah ini yang akan kita install klik ok klik ok lagi otomatis langsung spesifikasi mesin fotocopy kita klik next kita pilih yang replace saja untuk menggantikan software yang telah terinstall di komputer yang lama bisa kita pakai yang menggunakan yang sudah terinstall tapi kita coba yang baru saja bisa diganti namanya tunggu sejenak oke sudah selesai ini pilihan down share dan share kalau ingin di install komputer lain kita bisa pakai share kalau tidak kita down share sudah selesai kita test print klik saja test print close dan kita akan lihat hasilnya di mesin fotocopy mari kita menuju ke mesin ini adalah hasil dari peres test print ini hasilnya ini hasilnya ini semikian terakhir mesin fotocopy anda sudah bisa dipakai sebagai printer cukup sekian video kali ini tunggu video saya selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!